assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saya arif gulhak video kali ini saya ingin meng-share tutorial cara install Dolby Adnos dan juga viewer VX di Redmi Note 7 khususnya untuk Chrome UI 12 untuk Chrome UI 11 mungkin nggak bisa karena sudah ada caranya tersendiri Hai nah disini saya sudah menginstal Dolby Atmos dan juga fiber VX nya untuk cara installnya kalian download dulu bahannya yang ada di kolom deskripsi dan download semua bahannya dan yang pertama adalah adalah akan dan yang pertama adalah untuk menginstal Dolby Atmos ya dulu yaitu cuman tiga bahan yang pertama adalah anti-blockware dan yang kedua adalah Android Q yang pertama yang ketiga adalah Dolby Atmos nanti kedua file ini harus di install lewat TWRP nanti handphone kalian ini masuk ke mode TWRP lalu install kedua file ini dan jika sudah langsung saja reboot ke sistem dan jika sudah berhasil masuk ke home screen silakan buka aplikasi medis manager lalu pilih modul habis itu kalian install Dolby Atmos nya dan ini dia dan berhasil dan di sini berhasil untuk menginstal Dolby Atmos dan yang terakhir adalah untuk menginstal fiber VX yaitu kalian download dulu aplikasi Solid Explorer ini di Playstore habis itu buka lalu kalian ekstra dulu bahannya nah ini dia bahan fiber VX nya kalian ekstra dulu nah ini dia habis itu kita pilih ke root lalu cari ke sistem habis itu brief up lalu cari musik VX nah ini dia karena saya sudah menginstal fiber VX nya otomatis ada aplikasi fiber VX nya kalau sebelum di install itu disini ada equalizer bawaan nanti kalian tekan habis itu salin ke internal atau microSD terserah dan ini dia hasil salinan musik VX nya itu dan jika sudah disalin silakan salin aplikasi VX nya itu ke musik VX nah ini dia salin ke sini dan habis itu kalian pilih tombol titik tinggal di sini lalu pilih properties nah nanti disini kita pilih atribut dan ini dia perizinannya 744 jika sudah silakan apply habis itu reboot ke sistem dan jika sudah masuk ke home screen nanti otomatis akan ada aplikasi fiber VX nya ini habis itu kalian buka nanti akan muncul jendela pop up untuk mengizinkan akses root lalu kalian izinkan akses root nya habis itu kalian akan disuruh reboot sistem oleh aplikasi fiber VX nya ini lalu pilih yes untuk reboot sistem dan jika sudah masuk ke home screen dan buka aplikasi fiber VX nya dan lalu kita cek apakah aktif atau enggak fiber VX nya dan ternyata disini sudah aktif tulisannya disini neon enable dan disini sudah nyala fiber VX nya dan selamat kalian sudah berhasil menginstal Dolby Atmos dan juga fiber VX dan mungkin segitu aja video dari saya dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe terima kasih selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax